Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Yang saya hormati Yang saya banggakan Ketua KPK Bapak Nawawi Pamul Langgo beserta seluruh Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK Ketua KPU Bapak Hashim Asyari Atau yang mewakilinya Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito Bapak Febri Adrian Syah Jampitsus mewakili Jaksa Agung Komjen Polisi Wahyu Widada Kabar Eskrim mewakili Kapolri Pasangan calon Presiden Wakil Presiden 01 Bapak Anies Baswedan Dan Bapak Muhyamin Iskandar Yang saya hormati Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 03 Bapak Ganjar Pranowo Dan Profesor Mahfud MD Yang saya hormati Kita telah Kumpul Di tempat yang baik ini Untuk membahas Masalah korupsi Dan saya kira kita semua Menyadari Dan faham benar Betapa Masalah korupsi ini Merusak Kehidupan bangsa dan negara Dan membahayakan Keselamatan Sebuah negara Negara-negara yang Dikatakan gagal Sebagian besar Adalah Karena Tidak mampu Mengendalikan Mitigasi Ataupun Menghilangkan korupsi Justru Yang tadi disampaikan oleh Pimpinan KPK Benar-benar Relevan Kita faham Justru negara Seperti kita Yang hidupnya Banyak sekali Tergantung sumber daya alam Disitulah Terjadi Praktek-praktek Korupsi Yang sangat Mengganggu Kelaksungan hidup Suatu bangsa Semua upaya Yang sudah disampaikan oleh KPK Harus kita dukung Dan saya Bertekad Untuk Mendukung Dan untuk Manakala saya Nanti Bersama Saudara Gibran Menerima mandat dari rakyat Saya bertekad Untuk Memimpin Upaya Pemberatasan korupsi Dengan sungguh-sungguh Dan Dengan Total Saudara-saudara kalian Pendekatan Yang sudah dilakukan Itu sudah benar Pendekatan pendidikan Kemudian Pencegahan Dan penindakan Itu sudah benar Harus kita Tingkatkan Tetapi saya Memandangnya dari Segi Sistemik Dari segi Realisme Jadi Menurut pandangan saya Kita harus Dengan secara Realistis Mengatur Kualitas hidup Semua Pengambil-pengambil Keputusan Yang Mengendalikan Roda pemerintahan Terutama yang memegang Anggaran besar Kualitas hidupnya Ini harus Dijamin Dan diperbaiki Contoh Hakim Di negara-negara Yang maju Yang harus kita Pelajari Hakim-hakim Apalagi Hakim Tertinggi Hakim agung Itu Dijamin Jabatannya Seumur hidup Dia hanya Bisa berhenti Apabila dia sakit Dia minta Berhenti Atau dia meninggal Itu Di Amerika Itu di Inggris Kemudian Ketua Mahkamah Agung Adalah Pejabat negara Yang gajinya Tertinggi Kediaman Resminya Lebih besar Atau Lebih besar Dari Perdana Menteri Itu di Hakim-hakim itu Dijamin Penghasilannya Begitu besar Sehingga Bisa dikatakan Dia Tidak ada Insentif Untuk korupsi Sama sekali Ini Ini yang saya Anggap Pendekatan Sistemik Dan pendekatan Realistis Pejabat-pejabat Yang memegang Anggaran besar Kualitas hidupnya Dan penghasilannya Harus Sesuai Sekarang Direksi Perusahaan swasta Bahkan Perusahaan BUMN Gajinya Jauh lebih besar Dari Panglima TNI Dari Dirjen-dirjen Dari Menteri-menteri Yang Memegang Anggaran Negara Yang Triliunan Ini Saya kira Harus Kita Mendekatinya Secara Realistis Ini Keyakinan Saya Jadi Kita Perbaiki Kualitas Hidup Kita Perbaiki Kita Tingkatkan Gaji-gaji Semua Pejabat Semua Penyelenggara Negara Kita Mampu Saya Sudah Hitung Dengan Tim Pakar Saya Indonesia Negara Kaya Bukan Negara Miskin Kita Mampu Kita Tingkatkan Kualitas Hidupnya Kita Jamin Kualitas Hidupnya Dengan Berbagai Sistem Dengan Demikian Kita Tegakkan Semua Undang-undang Yang Perlu Ditegakkan Bila Perlu Pembuktian Terbalik Tidak perlu Kita Tunggu Delik Pengaduan Tetapi Seorang Pejabat Yang Mau Menjabat Jabatan Penting Harus Transparan Harus Bisa Dilihat Karena 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 Saya Dukung LHKPN Untuk Ditegakkan Dan Diberi Sanksi Manakala LHKPN Itu Tidak Jujur Semua Kekayaan Harus Dilaporkan Jadi intinya demikian pendekatan secara realistis, sistemik, kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya, di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan, mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik. Kehendak politik untuk menegakkan pemberatas korupsi. Dan Ingarso Sung Telodo, memberi contoh pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan, walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK. Semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan. Tetapi yang paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya, sesudah sistem diperbaiki, dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya. Yang menyimpang dari ketentuan kita. Korupsi adalah yang bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia untuk dengan cepat meningkat menjadi negara maju. Dan itu yang kita inginkan, dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, dan negara kita sangat-sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk.